Intro Aparat Kepolisian Sektor Kelapa V, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berhasil meringkus dua mahasiswa pelaku pencurian dengan kekerasan di Kupang. Kedua pelaku tersebut diantaranya berinisial MD dan CLB yang masih berstatus sebagai mahasiswa semester 3 fakultas perikanan di salah satu universitas di Kupang. Dalam aksinya, kedua pelaku menghadang korban bernama Immanuel Albertus Tunlein dengan menggunakan parang dan merampas handphone milik korban di belakang kampus tim Kupang. Kapolsek Kelapa V, AKP Didik Kurnianto dalam gelar perkara kasus 5 Polsek Kelapa V mengatakan setelah menerima laporan korban 5 Polsek Kelapa V, pihaknya dengan cepat membentuk tim guna melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap kedua pelaku tersebut. Selain itu, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa tiga buah handphone, dua buah parang sumba, sisa uang penjualan handphone, dan juga sepeda motor pelaku. Keterangan kedua tersangka tersebut didapatkan BB di rumahnya yaitu berupa parang, dua parang yang digunakan, handphone pelaku, dan juga handphone dia, serta sisa penjualan. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 sub 368, di mana ancaman hukumannya 12 tahun, karena lebih dari satu orang. BB yang berhasil diamankan, tiga buah handphone, dua buah parang sumba, dan motor yang digunakan oleh pelaku. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 subsider 368 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail Trubata TV, Salam Trubata.